Intro Panitia Natal Oikumene Kabupaten Batubara tahun 2018 melakukan giat bakti sosial di gereja dan masjid di setiap kecamatan sekabupaten Batubara. Pada hari pertama, Panitia Natal Oikumene Batubara menggelar kegiatannya di gereja GPD Ision Tanah Datar dan Masjid Jamik Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi. Bakti sosial dilakukan dalam rangka menyambut perayaan Natal 25 Desember 2018. Dalam aksi bakti sosial, panitia melaksanakan gotong royong membersihkan rumah ibadah dan pemberian ratusan paket sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Menurut Ketua Bakti Sosial Thompson Sitanggang, giat gotong royong membersihkan rumah ibadah dan pemberian sembako dilakukan tidak hanya untuk umat kristiani saja, namun umat muslim juga diberi sembako. Dengan demikian akan terjalin ikatan persaudaraan antarumat beragama. Kegiatan bakti sosial dalam rangka hukum main Natal Kabupaten Batubara tahun 2018 yaitu kita melaksanakan pembersihan atau pembersihan rumah ibadah di tiga kecamatan di tanggal 16 September 2018. Harapan kita pak? Harapan kita dengan adanya kegiatan ini untuk mengikat persaudaraan sesama umat, baik umat kristiani, baik umat muslim. Makanya kita mengadakan pembersihan rumah ibadah dan pemberian sembako. Panitia Natal Oikumene yang dipimpin oleh Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang memberikan sembako di Masjid Jamik Desa Masjid Lama. Pemuka agama, muspika dan majelis ulama Kabupaten Batubara turut serta dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Ketua FKUB Batubara Abdul Rahman mengatakan warga Batubara merasa bangga dengan panitia Natal Oikumene Batubara karena dapat melaksanakan bakti sosial di masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya. Ini adalah kegiatan positif yang dilaksanakan oleh Panitia Natal Oikumene Kabupaten Batubara yang diketuai oleh Bapak Kapolres Kabupaten Batubara. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini kalau bisa dilaksanakan berkesinambungan dengan ciptanya suasana kerugunan. Dan kita cukup bangga bahwa kegiatan gotong royong masal ini dapat dilaksanakan di masjid-masjid, di gereja, kemudian lagi rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Batubara. Terima kasih. Salam kerugunan. Masyarakat Batubara, khususnya yang berada di pesisir pantai, sangat antusias dan merasa senang atas kehadiran Panitia Natal Oikumene 2018. Warga berharap dengan menjalin silaturahmi akan terkecipta kerugunan dan kedamaian di Kabupaten Batubara. Salam kerugunan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribulata TV, Salam Tribulata.